Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja nah sekarang saya akan memberikan tutorial cara memasang LED moving door scuff atau seal plate nah ini seal plate yang saya beli dari Aliexpress ini dari Cina ini saya pasang untuk mobil Honda HR-V nah sebelum kita pasang saya akan stop nah sekarang kita unboxing dulu aja Oke ini udah sempat saya buka jadi ada buku panduannya kemudian ini untuk yang bagian belakangnya ada dua-dua dan kita dapet kabelnya kabel ada soketnya ada empat untuk yang bagian depan juga dapet dua nah nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi Oke oh ya saya ada tips untuk kalian semua karena saya lihat banyak di YouTube itu yang masang seal plate ini hanya sekedar dia nyala aja gitu jadi eh banyak yang disambungkan ke lampu pelafon nah untuk untuk saya sekarang saya akan memasangnya menggunakan apa namanya switch pintu mobil jadi nanti kabel negatif dari kabel negatif dari silplet saya akan sambungkan ke switch negatif pintu mobil Oke nanti saya akan mempraktekkan cara memasang tapi sebelumnya kita kita ini dulu apa kita kasih tahu dulu bahan-bahan dan alat-alatnya ini saya butuh kabel saya pakai kabel 0,75 ini sepanjang lima meter nah kabel ini saya gunakan untuk menarik kabel positif jadi nanti kabel ini akan berada di berada di pinggiran mobil di bagian bawah ini untuk jalur kabel positif kemudian ini ada namanya scotch lock jadi untuk ambil setrum positif dari ini nanti saya ngambilnya dari sekring jadi ya di kotak sekring ada kabel positif kemudian seperti biasa selotip listrik tang tang potong sama cutter nah sedikit tips juga apa sebenarnya LED silplet ini dia hanya membutuhkan sumber 12 volt nah tinggal kita eh gimana cara memasangnya supaya eh 12 voltnya itu eh tidak tidak menyala terus-terusan karena sesuai fungsinya dia akan sebagai ini sebagai eh penerang di apa pas kita buka pintu mobil ya jadi ketika mau pintu mobil kita tutup eh pintu mobil kita tutup lampu LED nya akan mati makanya eh saya negatifnya ambil dari switch pintu mobil oke sekarang langsung aja kita pasang ke mobilnya nah guys eh sekarang kita mau pasang eh ini sebelumnya kita buka pemukanya ya ini ini saya bekas apa seal plate yang pertama masih ada bekas-bekas Lemnya nah sekarang kita mau pasang yang baru pastikan saya ngikutin garis ini untuk disini ini tangannya nanti kita tinggal lem aja tinggal kita buka lemnya nanti kabelnya kita buka ke sini masuk ke sini kabelnya selanjutnya eh untuk ngambil arus negatifnya kita bongkar switch switch pintu ini switch pintu kita buka kemudian nah misalkan yang ini nih warna coklat nah untuk positifnya nanti kita nge-tap dari sini ini saya buka pemasangan untuk lampu kolong Hai Nah kita ambil jalurnya jadi dia dalam keadaan mesin mobil mati tapi dia tetap ada arus positif nanti kita akan nge-tap dari sini ya oke sekarang saya akan mau saya akan memasang siri plate-nya saya tempel dulu saya tempel di sini oke kita buka matiin dulu nggak apa-apa Din nah sekarang kita pasang guys pastikan semua merekat dengan sempurna kemudian nanti ini kita nggak pakai ya guys ini nggak kita pakai karena saya akan memasang apa menyambung kabel merah ke kabel yang saya akan pasang nanti kemudian kabel negatif ke kabel switch pintu oke selanjutnya saya akan memasang ke empat sisinya dulu nanti baru kita mulai start wiring Oke guys untuk ini sudah terpasang semua dan untuk yang bagian belakang ternyata saya menggunakan patokan titik lingkaran ini bukan garis ini jadi sini ada lingkaran buat patokan oke selanjutnya kita pasang kabel positif ya guys guys selanjutnya kita mau pasang jalur kabel positif pertama-tama kita seberangkan dulu kabel oke nah ini kita akan seberangkan menuju pojok-pojok sana guys oke nanti ini juga masuk ke dalam sini kemudian lewat sini ini nanti kita buka selanjutnya akan berakhir di sebelah sini oke oke karena saya sendiri maka saya akan pasang dulu oke nah guys saya sudah berhasil menyeberangkan kabel ini dari sisi sebelah kanan kemudian saya masukkan kesini ini kemudian keluar kesini nah ini nah ini kita masukkan kesini oke tadi kita menyeberangkan kabel dengan bantuan kawat guys saya tidak apa tidak saya syuting nah ini saya mau tarik kabelnya ke belakang tarik kabel ke belakang dengan bantuan kawat juga oke oke coba saya praktekkan nah sekarang kawat kita masukkan guys oke 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 ini kawatnya guys kawatnya terus kita selotip ya benar kita selotip kemudian kita selotip oke 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 sudah kita selotip sekarang kita tarik oke 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 nah sekarang saya akan merapikan kabel ini baru kabel positifnya ya guys oke 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 sekarang saya akan mencopot cover cover ini lupa karetnya dulu karena saya akan mau memasukkan kabel positif kayak ini guys taruh hati-hati karena ini rentan sekali patah pertama angkat sebelah sini oke oke kemudian sebelah sini diangkat juga Oke, aman ya guys Kalau sudah Kita mau masukin Kabel positifnya ini Pertama lewat sini Sampai jumpa Oke, nanti kita rapikan Nah, ini kita masukkan sini Kita masukkan sini Oke, selanjutnya pakai kawat Bicara notif itu di situ ya Oke Sekarang kita wiring Nah guys, sekarang kita mau nge-tap Ini, kabel ini ke ini Kabel hitam ke kabel merah Untuk positifnya Menggunakan ini guys Spots lock Jadi, dua kabel di sini Nanti kita tekan ini Maka, kedua kabel tersebut Akan tersambung Oke, saya kerjakan dulu ya guys Guys, ternyata Sebelum kita menyambungkan kabel positif Ini kita kerjakan terakhir guys Karena ini ada setrumnya Lebih baik kita sambung Negatifnya dulu guys Jadi, ini nanti kita akan potong Kemudian kabel merah Kita hubung ke positif yang ini Kemudian kabel hitam ke Negatif switch lampu Kita bongkar Kita cari kabel warna coklat Oke guys, langsung kita kerjakan Nah, sekarang ini kabel hitam Negatif dari shield plate Kita sambungkan ke sini Kabel coklat Ini adalah kabel switch pintu guys Sementara kabel merah Kita sambungkan ke Jalur positif Oke, let's go Ya guys, itu kabelnya kita sambung Seperti ini guys Ini untuk negatifnya Nanti kita selotip Supaya aman Oke Guys, ini sudah tersambung Yang positif Dan yang negatif Ini yang positif Kemudian yang negatif sudah di dalam Kabel coklat ya Oke Ini untuk yang bagian depan Sekarang kita pasang lagi yang bagian belakang Guys Untuk memastikan Kabel negatif Belakang kita lihat Disini warnanya putih guys Putih ke abu-abuan Jadi nanti Kita cari warna kabel Seperti gambar di atas Guys, seperti yang depan Ini kabel merah ke Kabel positif ya Kemudian ini kabel negatifnya Kita ambil ke switch lampu nih guys Ini warnanya Seperti abu-abu ya Oh ya guys Disini sebenarnya Banyak kabel Cuman untuk memastikan Kita Continuity guys Continuity pakai Ini guys Jadi beneran apa enggak Jadi caranya continue itu adalah Ini Kawak ini Kita sambung ke Probe yang ini Kemudian Yang satu lagi Satu lagi Kita Cek disini guys Nanti kalau bunyi Berarti Kabelnya bener Itu kabel Negatif Jadi switch pintu Oke Sekarang kita pasang Sisi yang sebelah diri Semoga Semuanya lancar Guys Setelah saya pikir-pikir Saya akan menggunakan Seekring Karena Kabel positif Lentan sekali Tergores Di dalam sini Yang ditakutkan akan Menyentuh Bodi mobil Sehingga terjadi Core slating Oleh karena itu Saya Mencoba untuk Menggunakan Seekring Ini seekringnya Nah sekarang Saya akan Tap Menggunakan Ini scotch lock Ini jadi Dari Kabel hitam ini Ke kabel merah guys Oke Langsung aja Kita kerjakan Nanti saya akan Kasih lihat hasilnya Guys Sudah saya sambung Ini Jadi nanti ini Untuk kabel positif Ke Jelur warna hitam Ini sudah dipastikan Ada strumnya guys Oke guys Sekarang Kita lanjutkan Pemasangan Guys Ternyata untuk Pintu depan Sebelah kiri Warna kabelnya Warna hijau Jadi Tidak sama dengan Sebelah kanan Warna hijau ya guys Oke Ini ya Oke Sekarang Terakhir nih guys Kita sambung Ini masuk ke sini ya guys Cara nyambungnya Nah Kita Isolasi Ternyata 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 Sekarang kita pasang Fusenya Untuk nyambung Pasti langsung Nyalah nih guys Nah Langsung Nyalah nih guys Lihatan gak Nih Saya matikan Pake sensor pintu Gak matikan Kalo saya pencet Ya guys Ini nyala Dalam kondisi terbuka Nah Sekarang kalo switch Pintunya Saya tekan dia akan mati coba dilihat ya saya lepas ya oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya dadah guys sekarang kita lihat hasilnya selamat malam kita lihat bata 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 allah yang dana тоб um Oke